Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan bagikan bagaimana cara melihat statistik live penjualan di Tokopedia. Fitur ini berfungsi buat teman-teman yang sudah memiliki toko di Tokopedia ingin menampilkan hasil live penjualannya di layar yang berbeda atau di layar komputer kita sendiri. Jadi kemudian nanti kita bisa kasih tahu ke karyawan untuk menambah semangat bahwa setiap sekian detik itu ada penjualan di toko kita. Itu fiturnya baru di Tokopedia, jadi buat teman-teman yang belum tahu silahkan simak video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol launchingnya untuk mendapatkan tips-tips terbaru seputar tutorial yang mudah sampai yang step by stepnya. Jadi saya akan sharing-sharing sedikit di sini. Nah untuk mengetahuinya itu silahkan teman-teman langsung aja ikutin cara saya ini ya. Teman-teman langsung ke bagian Tokopedia Seller seperti ini. Kemudian masuk ke toko kita ya. Cek Tokopedia Seller. Nah di sini Alhamdulillah ya hari ini saya berhasil menjual produk hanya menggunakan organic traffic atau memaksimalkan fitur pencarian di Tokopedia. Teman-teman nanti klik link yang di atas untuk caranya. Nah untuk melihat statistik penjualan di Tokopedia secara langsung atau live itu teman-teman langsung ke bagian wawasan toko ya. Di bagian sini. Nah ini kita bisa atur juga bulan ini misalkan. Nah ini ya hari ini misalkan kan ada 12 September kemarin tuh saya menjual 3 barang laku seharga Rp 910.000. Nah estimasi pengeluarannya dari Power Microsoft Pro ini seperti ini ya biaya layanan sampai bebas ongkir. Dari Rp 365 produk dilihat lakunya 3 ya konversinya 0,82%. Lumayan banget ya. Nah teman-teman kalau mau lihat langsung itu teman-teman langsung aja klik di bagian ini nih yang buka halaman statistik live. Nah jadi di sini nanti akan tampil per hari nih live. Di sini tuh. Nah ini akan tampil banyak informasi setiap detik penjualan mau yang kemarin atau 7 hari lalu itu bisa teman-teman setting di sini. Dan nanti setiap hari kita akan dapat informasi tentang produk yang kita jual. Nah ini jika kita klik layar penuh seperti ini itu kita dapat nampilin di layar gede gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih ada pesanan baru masuk, terus produk dilihatnya berapa hari ini, produk terjual, sampai pendapatan bersih. Itu teman-teman bisa gunakan yang namanya fitur dari seller live dashboard di Tokopedia ya. Ini caranya mudah banget kan. Jadi ketika teman-teman di sini melihat ini masih 0 dan ini padahal kemarin itu berarti datanya belum sinkron ya. Jadi ditunggu aja. Tapi kita bisa melihat pendapatan kemarin itu Rp910.000. Buat teman-teman yang baru jualan simak tipsnya yang lain nanti saya cantumkan di atas linknya ya. Jadi buat teman-teman yang baru jualan di Tokopedia secara dropship itu bisa ikutin tutorial cara jualan barang di Tokopedia. Agar laris manis. Itu saya sudah bagikan juga tipsnya. Nah di sini kita, yang di live ini kita kalau bisa baca ya di FAQ-nya ya. Nah ini teman-teman bisa baca semuanya di sini. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu scroll-scroll atau refresh-refresh gitu kan menunggu datanya masuk. Nah kita sekarang bisa pakai fitur live Tokopedia. Semoga ini membantu teman-teman dan pastikan juga teman-teman udah subscribe ya dan dinyalakan tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Ini.